Hasil rapat Dewan Gubernur pada 20 dan 21 September lalu, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dibandingkan dengan nasional. Hal ini berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi perekonomian dan outlook kebijakan moneter. Kemudian stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Progres pertumbuhan ekonomi Bengkulu tersebut dipaparkan Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam press conference Jumat pagi di kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu. Perekonomian Provinsi Bengkulu pada triwulan 3 tahun 2023 diprakirakan tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan 3 dipicu oleh naiknya tarif BBM non-subsidi, masuknya fase El Nino, naiknya tarif angkutan laut, dan normalisasi permintaan masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Negara atau HBKN Idul Adha dan Liburan Sekolah. Dikatakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Darjana melambatnya pertumbuhan ekonomi Bengkulu karena perkembangan kegiatan usaha Provinsi Bengkulu melemah pada triwulan 2 tahun 2023. Terutama dipicu oleh pelemahan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun diklaim secara umum relatif baik dengan terus berupaya menjaga stabilitas. Selain itu, penurunan juga terjadi pada tekanan harga jual di triwulan 2. Sementara itu, inflasi kota Bengkulu pada Agustus tahun 2023 berada di angka 3,40% atau tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 3,23%. Tekanan inflasi secara tahun ini meningkat dipicu oleh peningkatan inflasi pada beberapa komoditas, yakni pada komunitas beras, rokok, filter, dan beras. Triwulan 3 akan memperkirakan sesuai dengan pola musiman, tidak ada lagi event lebaran dan ramadhan. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 diproyeksikan akan melambat. Artinya tetap tumbuh positif, tapi angka pertumbuhan setelah tahunannya lebih rendah daripada triwulan 2 karena tidak ada kegiatan serupa triwulan. Terima kasih telah menonton!